bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi yang menghibuhkan kalau menurut saya kawan ya ini saya bacakan dulu infonya baru kita bahas saya bacakan dari media online tribunnews.com pekan baru dengan judul mata-mata Cina ditangkap TNI Angkatan Laut di Nunukan misinya dibantu tiga warga lokal satuan tugas marinur Ambalat Ambalat 28 TNI Angkatan Laut menangkap mata-mata asal Cina saat menjalankan misinya mata-mata Cina itu ketahuan anggota TNI saat mengambil foto aset militer di Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Rabu 20 Juli 2022 dari 6 orang yang ditangkap tersebut ada yang berwarga negara Cina Selain itu ada yang berwarga negara Malaysia dan warga lokal ke-6 pria tersebut yaitu EW 23 tahun TR 40 tahun YY 40 tahun mereka merupakan warga lokal sementara LS 40 tahun HK 40 tahun merupakan warga negara Malaysia sedangkan BJ 45 tahun merupakan warga negara Cina Komandan Pos Seipancang Letnan 1 Marinir Victor Aji Hersanto Kamis 21 Juli 2022 mengatakan penangkapan ke-6 orang tersebut bermula ketiga Kopral 2 Marinir Muhammad Arief melihat kendaraan avansa warna hitam yang akan melintasi di depan Pos Seipancang Korsionil Satgas Marinir Ambalat 28 dari Pos Seipancang mengamankan 6 orang diduga mata-mata asing yang sedang melakukan pengumpulan data-data perbatasan Indonesia termasuk disposisi dan komposisi kekuatan TNI di perbatasan di Seipancang Sebatik Nunukan Kalimantan Utara pada Rabu 20 Juli 2022 malam Selanjutnya Kopral 2 Marinir Muhammad Arief memberhentikan kendaraan tersebut dan mengadakan pemeriksaan terhadap orang dokumen dan barang Diketahui di dalam mobil ada 6 orang termasuk pengemudi tanpa membawa barang Setelah diketahui terdapat warga asing selanjutnya penumpan dan pengemudi diarahkan untuk turun dan dilakukan pemeriksaan lanjutan di dalam pos Setelah digirim ke dalam pos Lieutenant 1 Marinir Victor Ajihersanto langsung turun tangan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan handphone milik warga negara asing di Posei Pancang Dan pemeriksaan inilah Marinir mengetahui bahwa orang-orang tersebut telah memfoto bangunan pos penjagaan militer yang merupakan aset TNI Tindapat foto-foto bangunan pos penjagaan militer patok perbatasan pola buham pos lintas batas negara atau PLBN di galeri HP mereka yang dilihat cara pengambilannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi ujar Leknang Satu Marinir Victor Aji Hersanto setelah pemeriksaan tersebut Leknang Satu Marinir Victor Aji Hersanto melaporkan temuan ini kepada Komandan Satgas Mark Ambalat 28 Kapten Marinir Andreas Parsawilian Manalu Kemudian Satgas Marinir Ambalat 28 juga berkoordinasi dan menghubungi tim Komando Pasuk Katak atau Pasca Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Intelijen Estrategis TNI atau BAIS Lalu Satuan Gabungan Intelijen atau SGI Intel Koding 0911 Polsek Batik Timur dan Imigrasi melakukan koordinasi dan penanganan lanjutan Komandan Satgas Marinir Ambalat 28 Kapten Marinir Andreas Parsawilian Manalu menyatakan Pengambilan foto-foto secara ilegal ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya 6 orang tersebut kami serahkan kepada pihak Imigrasi Sebatik untuk dilakukan proses selanjutnya dengan mengamankan para pelaku ke kantor Imigrasi Nunukan Tegas Andreas Artikel ini telah tayan di TribunMedan.com dengan judul Kapten Marinir Pasurya Manalu beberkan penangkapan 6 orang diduga mata-mata asing di Kalimantan Inilah kawan baik ini kita bahas sedikit ya Ya salam hormat kepada TNI Ya Harir Komando Luar biasa Ya menjaga setiap jengkal perbatasan tanah air Indonesia Ingat kawan berbagai cara dilakukan oleh musuh oleh lawan untuk mengetahui situasi negara kita ini yang tertangkap bisa jadi masih banyak yang tidak tertangkap ada yang bertanya kenapa kok orang-orang asing mau memata-matai kita ingat kawan negara kita ini adalah negara yang kaya-raya akan sumber daya alamnya semua ada di negara kita apakah itu emas uranium minyak banyak-banyak sumber daya alam kita maka berbagai negara-negara di dunia ingin juga menikmati sumber daya alam kita dengan berbagai cara ada yang kerjasama ekonomi agar mereka bisa masuk ada kerjasama politik sedangkan kita sebagai bangsa Indonesia ingin juga menikmati sumber daya alam kita sendiri berbagai cara mereka akan lakukan mereka akan mengadu dombah sesama anak bangsa di negeri ini dan sebelum mereka mau menyerang negeri kita alasannya cuma satu kenapa dia menyerang yaitu karena bangsa Indonesia tidak mau bekerjasama dengan bangsa asing jika jika bangsa asing itu ingin ingin mengendalikan kita kerjasama boleh silakan saling menguntungkan tapi kalau mau kerjasama tapi bangsa asing mau kendalikan kita tentunya kita tolak kita punya aturan dan lain-lainnya ini kalau sudah memfoto-foto fasilitas militer kawan ini sudah sangat-sangat berbahaya inilah sama dengan namanya pengintaian matbar pengamatan dan penggambaran mulai situasi di daerah foto-foto ada lewat satelit dan sebagainya kemudian suatu saat mereka kemenyeran dengan mendadak tentunya temuan ini tidak bisa dianggap sepeleh kita rakyat Indonesia harus mengawal ini kawan negara kita sedang diincar kawan maka kita harus bersatu kita harus kawal ini kita lihat aja kekembangannya seperti apa kekembangannya ke depan ya semuanya sehat selalu para TNI diperbatasan ini Polri bersinergi didukung rakyat Indonesia kuat baik yang pidinya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Merdeka NKRI Arga Mati jangan biarkan sejengkal tanah berlepas ke asing sip